Intro Masih di kabar kota Lebaran sebentar lagi Di 2020 Pengelolaan harus mudik operasi ketupat 2020 Sudah diberlatukan oleh Kakor Lantas atau Polisi Dabintas Republik Indonesia Bagaimana perpindahan Jakarta Ke arah Pantura Yang notabene masuk melalui Kedua Bekasi Atau barangkali sebaliknya dari Bogor, Jawa Barat Masuk ke arah Bekasi Kita akan menjelaskan atau mendengarkan lebih lengkap Bersama dengan Pak Ojo Ruslan Gimana Pak? Arsutrik 2020 Ini mungkin selama Saya hidup gitu ya Ini adalah momentum paling menarik Mungkin jumlah Kedaraan akan berkurang Pertama penumpang Apakah penumpang, mobil penumpang Atau kendaraan penumpang itu Akan selalu di cek Karena kan pasti Volumenya berkurang Di 2020 ini Apakah yang diprioritaskan Kendaraan berat Atau bagaimana? Silahkan Ya terima kasih Kita tahu bahwa Di tahun ini Tahun 2020 Ada larangan resmi dari pemerintah Untuk melarang mudik Namun demikian Sekalipun ada larangan mudik Saya yakin masih ada beberapa orang Yang mungkin ada berkeinginan untuk mudik Ya baik itu menggunakan motor Roda dua, mobil pribadi Bahkan angkutan umum Termasuk angkutan barang Terkait dengan hal itu Tetap kami sebagai Intansi khususnya lalu lintas Yang memang bekerja di jalan Tetap mengantisipasi Terhadap kemungkinannya Orang-orang yang akan mudik Terkait dengan antisipasi Maka Polres Metro Bukasi Kota ini Membentuk Cek point Cek point di kita Yang menjadi fokus Bagi mereka yang mudik Yaitu ada Empat Ya Tiga yang utama Pertama di Bantar Gebang Kemudian yang kedua Sumer Arta Yang ketiga adalah di Medan Satria Dan yang terakhir Yaitu di Terminal Induk Kota Bukasi Karena kita juga perlu Memantau pergerakan Kendaraan-kendaraan umum Yang dari terminal Maka kita tempatkan juga Di terminal Induk ini Satu Post pengamanan Kemudian terkait dengan Bagaimana Pemanfaatan cek point yang ada Yang sudah dibentuk oleh Polres Metro Bukasi Kota Salah satunya adalah Memeriksa setiap kendaraan Baik motor Mobil yang Terindikasi Akan mudik Sekaligus Tempat itu juga Digunakan oleh kita Sebagai cek point Pemeriksaan Pembelakuan PSBB Kota Bukasi Maka kita Sebagai petugas Di lapangan Harus apal betul Terhadap trik-trik Yang dilakukan oleh mereka Ada aja Ya ada aja Karena kita juga kan Bagian dari masyarakat Yang dulu pernah Mudik juga Baik pakai motor Pakai mobil Kita juga pernah Mudik Salah satunya Kita lihat dari Cara membawa Barang-barang Bawaannya Terlihat tuh Kalau Dulu ya terlihat Kalau sekarang Mungkin dengan adanya Larangan Maka orang Meminimalkan Untuk membawa Barang-barang Yang seperlunya Tapi tetap Kita harus Periksa Orang-orang itu Ada yang Sedikit lebih Barang-barang Dari sewajarnya Melintas Maka kita periksa Baik motor mobil Ya ciri-cirinya Tidak jauh berbeda Dengan tahun-tahun Sebelumnya Kalau mudik Kalau dulu mungkin Barangnya bisa banyak Kalau sekarang Diminimalkan Biar tidak ketahuan Kalau ketahuan Nanti kan diputar balik Sanksinya diputar balik Sesuai dengan Perintah dari pemerintah Bahwa memang Dilarang untuk mudik Masyarakat pun Menyesuaikan Ada yang memang Berkeinginan Untuk tidak mudik Ada juga memang Yang tetap Berkeinginan Untuk mudik Mudik pun Diminimalkan Yang tadinya Mungkin biasa Bawa 4 dus Oleh-oleh Sekarang barangkali Cuma satu Termasuk Ada yang mengakali Mobil yang seharusnya Dipakai untuk Angkutan barang Digunakan untuk Mengangkut orang Ada diketemukan Juga panggung Kebetulan Kita belum menemukan Tapi kita Lebih banyak Menemukannya Kendaraan-kendaraan Umum Yang biasa Digunakan oleh Mereka yang Ya Pak Terkait Terkait itu Sendiri Gimana Trik-trik Tentang barangkali Mereka Suka mengakali Tentang Masuk ke Mobil Dinas Hilangnya Mau ke Bekasi Tapi ternyata Ternyata mereka Bicara Mudik Itu kan bisa Walos aja Kita cek KTP Misalkan Mobil penumpang Yang membawa Isinya Orang-orang Yang akan Diindikasikan Akan pulang Kita cek Di dalamnya Misalkan KTP Di luar DKI KTP Di luar Bekasi Tanya lagi KTP Pengemudinya Sama dengan KTP Yang dimiliki Oleh Orang penumpang Nah itu Sudah salah satu Indikasi Bahwa orang ini Memudik Mau perpindahan Dari Jakarta Menuju kampungnya Kemudian Teknik lain adalah Dari barang-barang Juga Namanya orang mudik Kan pasti minimal Barang yang dibawa Itu kan pakaian Atau mungkin Sedikit banyak Oleh-oleh Di bawah Orang yang Tidak mudik Dengan mudik Bisa juga Kelihatan dari ini Barangnya Lebih banyak Kalau yang biasa Wajar sehari-hari Mau berangkat ke kantor Dan lain-lain Kan barangnya Itu tidak banyak Nah itu yang kedua Ciri-cirinya Kemudian kita lihat Di media sosial Ada masyarakat yang Bagaimana mengakali Sehingga Bisa melintasi Atau bisa melewati Pemeriksaan-pemeriksaan Puisi Masyarakat tahu bahwa Kita memberikan Prioritas kepada Kendaraan-kendaraan Angkutan umum Dimana Angkutan umum Maksud saya Angkutan barang Dimana Angkutan barang ini Kan membawa Kebutuhan Kita sehari-hari Termasuk Bahan Bakar minyak Iya kan Kita prioritaskan Kebutuhan pokok Nah disalah artikan Sama mereka Dimanfaatkan Mereka menggunakan Teruk Kemudian diatasnya Misalkan digunakan Terpal dan lain-lain Kita udah tahu lah Menurut seperti itu Kita pikir salah Prediksi Ada arus unik H min 7 H plus 7 Itu menjadi langkah efektif Atau waktu efektif Untuk mengecek Pengetatan Operasi ini Kemarin berlaku Tanggal 24 Kita sudah bergerak Lebih awal Kenapa kita bergerak Lebih awal Sesuai dengan Himbauan dari pemerintah Bukan himbauan lagi Larang dari pemerintah Dilarang mudik Kami yakin bahwa Dengan larangan mudik Mereka pun Masyarakat akan Lebih cepat pulangnya Jangan sampai nanti Polisi di jalan Akan lebih ketatlah Di 2 minggu Atau 1 minggu Sebelum lebaran Untuk antisipasi Seperti itu Maka kita bergerak Lebih cepat Begitu ada perintah Untuk dilarang mudik Maka kita langsung Operasi ketupatnya pun Dimajukan Yang biasa Cuma 14 hari Sekarang 37 hari Kita pelaksana Di lapangan siap Termasuk antisipasi Men-sortir Orang-orangnya Yang akan mudik Untuk penjagaan Pindu-pintu Barang dari sisi Albitas Maupun harus mudik Yang akan Tak hadir ini Apakah penambahan Pasukan Kita terlibat Di dalam Operasi ketupat ini Dari awal juga Dengan pembelakuan BSBB Tergabung antara 3 pilar TNI Kemudian Satpol PP Disub dan lain-lain Dinas kesehatan Sudah tergabung Di dalam Kemudian Dengan operasi ketupat Ada penambahan Yang tadinya Mungkin polonya Cuma 4 Sekarang ditambah Menjadi 5 TNI yang tadinya 2 Ditambah menjadi 3 Lebih banyak lagi Sehingga Diperkirakan Dari 3 pilar ini Dalam 1 titik Terutama di 3 titik tadi itu Antara 30 orang Kalau sebelumnya Hanya pemberlakuan PSBB Barang hari 25 Sekarang menjadi 30 Jadi lebih Di pertembalan Kalau di dalam Kotak sendiri Pak Pelarangan mereka Untuk keluar rumah Menggunakan Kendaraan Sejauh ini Masih Masih Tidak diberlakukan Tetap diberlakukan Tetap diberlakukan Menggunakan Public speaking Kemudian Menggunakan Sepanduk-sepanduk Yang dipinggir jalan Kemudian Berputar tuh Rekan-rekan Dari Sabara Kemudian Mobil Mobil dikiasa Yang ada Speakernya Mutar Terus Setiap Pada kesempatan Kemudian Menghimbau Mendatangi Kelompok-kelompok Orang yang sedang Berkumpul Selalu kita Himbau Untuk Tidak berada Di luar rumah Apabila Memang harus Keluar rumah Segera Lakukan Kegiatan Keluar rumah Dalam waktu Yang cepat Kemudian Balik-balik Ke rumah Misalkan Beli makan Cukup Beli Kemudian Bawa Beli Kemudian Bawa Tidak boleh Untuk Makan Di tempat Apalagi Untuk Berkerumun Nyantai-nyantai Ngobrol-ngobrol Sudah pasti Kita datangi Di halo-halo Di waro-waro Untuk segera Mengubarkan diri Di masa covid ini Tilang Masih berlaku Pemberlakuan tilang Kita tidak ada Maka kita ganti Dengan tegoran tertulis Tegoran tertulis Yang tidak ada hubungan Yang tadi saya sampaikan Dengan besaran denda Dan lain-lain Tidak ada Jadi ini sifatnya Non-justice Terakhir Soal pintu-pintu tikus Yang digunakan Pembundik Pertama Barangkali dari BKT Yang digunakan Timur Kemudian dari Daerah Cilasih Cilasih Itu disiap-siagetan Penjagaan polisi Lalu lintas Kita bekerja sama Dengan fungsi lain Dalam hal ini Sabar Kemudian Posek-posek Juga digerakkan Kita mengidentifikasi Atau memetakkan Mana biasanya Titik-titik yang Biasa dijadikan Jalan tikus Kita udah tahu juga Maka kita juga Tutup jalan-jalan itu Kita bermain Dengan Orang-orang Posek Sabar posek Kita turunkan Pores juga Kita turunkan Untuk mengantisipasi Penggunaan jalan tikus ini Digunakan oleh Mereka yang Terkait dengan Pemberlakuan PSBB Ditambah lagi Menjelang Hari Raya Duh Fitri Sekarang kita baru Hari ke Lima Di bulan Suci Ramadhan ini Saya menghimbau Demi Kesehatan kita Semua Demi kebaikan Kita semua Apa yang Dianjurkan Apa yang Dihimbau oleh Pemerintah Terkait dengan Percepatan Di dalam Penyebaran COVID-19 ini Tolong Di Ikuti Salah satunya Setiap kita Melakukan kegiatan Di luar Wajib menggunakan Helm Ulangi Baik motor Maupun mobil Ya Penggunaan Masker itu Sangat Bermanfaat Buat kita Jadi sekali lagi Saya menghimbau Gunakan masker Ketika kita keluar Dari Rumah Kemudian Yang menggunakan Motor Jangan lupa Kelengkapan lainnya Di samping Masker Sarung tangan Helm Jaket Dan lain-lain Wajib digunakan Kemudian Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Sosial Peribadatan Kemudian Budaya Dan lain-lain Juga diminumkan Salah satunya Bahwa MUI kan Sudah mengeluarkan Larangan Untuk Tidak Salat Jumat Kita patuhi Semua ini Dilakukan Dalam rangka Kebaikan Di dalam rangka Mempercepat Dari penyebaran Virus Corona 19 ini Agar cepat Berlalu Ya Sekali lagi Saya menghimbau Untuk Lakukan Apa yang dilakukan Oleh Diimbau oleh Pemerintah Kemudian Sering cuci tangan Ya Kemudian Menjaga Pola hidup Sehat Dan lain-lain Dan yang terakhir Tentunya kita disamping Berupaya secara lahir Yang melakukan Upaya-upaya Juga Yang utama adalah Kita berdoa Sama Yang maha puasa Semoga kita Selalu diberikan Kesehatan Semoga Dengan mewabahnya Penyakit ini Yang maha puasa Segera Bisa Selesai Tasus COVID-19 ini Dalam waktu Yang tidak Terima kasih Baik Pak Terima kasih Tasus Tentunya Pak Ujung Kita bertemu lagi Insya Allah Demikian Inggris Akabat Kota Pemisahan singkat kita Dengan Dapak Ojo Ruslani AKBP Ojo Ruslani Kasat Lantas Di Polres Kota Dukas Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!